811. Wosh. Sembilan lelaki tua mendarat, dengan tampang kejam pada ketiganya. Di antara mereka, seorang pria dengan rambut tersebar, yang terkuat, maju dan meludah. Huh, kamu pasti memiliki keinginan mati untuk menghancurkan Manor Putra Mahkota. Di mana yang mulia? Hati Tua Baliu Feng tenggelam, merasakan keringat mengalir di punggungnya. Hanya orang ini saja sudah cukup untuk berurusan dengan mereka, seorang ahli Radiant State Puncak. Dalam beberapa tahun dia juga harus menjadi ahli tahap etiril sejati, menjadi salah satu legenda kekaisaran, salah satu yang terbaik. Dengan dia di sini, ketiganya tidak punya kesempatan untuk kabur. Tua Baliu Feng menghela nafas pada pandangan suram, harapannya hilang. Aku ingin tahu apakah kedatangan tiba-tiba Zhuofan adalah berkah atau kutukan. Kakak perempuannya bebas dari Putra Mahkota untuk saat ini sejak intervensi Zhuofan, tetapi sekarang keluarga Tua akan dibunuh karena penanganannya yang agresif terhadap Putra Mahkota. Mereka bahkan mungkin dicap sebagai pengkhianat. Tuba Lianer mengerti bahwa mereka dalam bahaya serius dan matanya masih menatap Zhuofan yang agak tidak sadar. Aku bertanya padamu, di mana yang mulia? Melihat mereka diam, lelaki tua itu merauh. Tua Baliu Feng tergoncang, merasa sulit berbicara. Tuba Lianer menunjuk ke tempat Putra Mahkota terbaring dengan wajah dingin. Di sana, saya ingin tahu apakah Anda masih mengenalinya. I itu Putra Mahkota. Mereka semua terperangah melihat fitur-fitur mengerikan yang terisak-isak dan mengerikan yang nyaris tidak mengisyaratkan apa yang dulu. Putra Mahkota mereka yang anggun dan tampan sekarang direduksi menjadi hal ini. Mata itu bengkak keluar dari rongganya, hidungnya lebih bengkok dari jurang, dan bekas gigi palsu yang tidak bernoda berubah menjadi lubang berdarah. Satu-satunya alasan mereka bahkan memperhatikannya adalah karena Tuba Lianer menunjukkan. Tertegun melihat wajah yang hanya bisa dicintai oleh seorang ibu, lelaki tua itu merauh. Itu ciri khas Putra Mahkota. Bagaimana, siapa, apa yang membuatmu berani menyakiti Putra Mahkota seperti ini? Kamu sudah selesai. Wosh, kemarahan lelaki tua itu meledak. Bicaralah, siapa yang melakukan ini? Aku akan mengupas kulitnya dan menghancurkan tulangnya. Butuh waktu lama sebelum aku selesai dengannya. Tuoba Liu Feng panik di bawah sembilan aura. Zuo Fan masih di dunianya sendiri, memikirkan hal-hal yang lebih penting. Yang mulia, saya melakukannya. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh aku. Lianer mengumpulkan keberaniannya dan menyatakan. Tuoba Liu Feng menangis. Kakak, tidak apa-apa. Lianer memotongnya. Ini semua salahku. Tianyu pernah berkata bahwa wanita itu mematikan dan sekarang aku harus mengakui bahwa mereka benar. Jika bukan karena saya, keluarga Tuoba tidak akan pernah berakhir seperti ini. Ini semua salahku dan aku harus menyelesaikannya. Lianer berbicara dengan sedih dan putus asa. Tianyu terkepal Tuoba Liu Feng bergetar, merasa sama sekali tidak berguna. Lianer ingin menggunakan hidupnya untuk menyelesaikan semuanya dan menyelamatkan keluarga Tuoba. Tidak, keluarga sudah selesai. Dia memberinya dan Zuo Fan kesempatan untuk pergi. Tapi bagaimana mungkin kakaknya membiarkan adiknya yang disalahkan? Tuoba Liu Feng meraung pada Zuo Fan. Zuo Fan, hajingan, apakah itu cara seorang pria berperilaku, membiarkan seorang wanita jatuh cinta padamu? Saudara laki-laki. Lianer berteriak, setelah mengambil keputusan. Jadi mengapa kakaknya menyeret Zuo Fan ke sini? Tuoba Liu Feng tegas saat melihat keputus asaan Lianer. Menyakiti Putra Mahkota adalah kejahatan berat, mirip dengan membunuh anggota kerajaan, atau memberontak. Dia tidak bisa membiarkannya menggantung di atas kepala Lianer. Semua ini terjadi karena Zuo Fan muncul. Kesembilan yang mulia akhirnya memperhatikan Zuo Fan yang mereka abaikan karena dia terlihat begitu diam di samping. Kesembilan orang itu tegang. Tahap Radian lapis ke delapan. Dia memang memiliki kekuatan. Penatua terkemuka menyipitkan mata dan mencibir. Saya mengerti apa yang terjadi. Kau lah yang membuat berantakan rumah Putra Mahkota. Hahaha, aku tahu itu aneh bagi seorang gadis untuk mengakuinya. Ketika penjaga melapor kepada kami, dia mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa melawan. Bagaimana bisa seorang gadis kecil begitu tangguh? Melihat kultifasi Anda yang tinggi, semuanya masuk akal. Jika kami sembilan tidak datang, tidak ada seorang pun di Manor Putra Mahkota yang bisa menahanmu. Hahaha. Pikiran Zuo Fan masih memproses. Tetua terkemuka menganggapnya sebagai pengecut dan mengejek. Hahaha, di sini saya pikir Anda punya nyali ketika menyerang Putra Mahkota tetapi sekarang saya melihat Anda penuh dengan itu. Itu bisa dimengerti, karena bahkan kultifator Radiant Stage lapisan ke delapan pun tidak bisa lepas dari kita sembilan. Menjadi takut itu normal. Tapi untuk membuat seorang gadis menyalahkanmu, bicara tentang hal yang tidak berguna, hahaha. Delapan lainnya memandang Zuo Fan dengan penghinaan yang sama seperti pemimpin mereka. Tuan Zuo, saya membawa biji teratai salju. Teriakan kegembiraan terdengar di kejauhan. Pangeran ke-6 melompat ke Zuo Fan dengan gembira. Zuo Fan akhirnya terbangun, hanya menatap sosok pangeran ke-6. Butuh waktu cukup lama, cepat dan masukkan mereka. Aku ingin melihat betapa mewahnya benda ini. Ejekan tersangkut di tenggorokan sembilan tetua melihat dia mengabaikan mereka. Keduanya segera bergabung dan mulai melempar benih ke danau sambil mengamati tanda-tanda apapun. Wajah para tetua tenggelam. Demi dewa, di sini kami pikir dia takut padahal sebenarnya dia tidak peduli dengan kami. Dia mempermainkan kita. Nak, jangan berpikir bahwa kultifasimu yang tinggi cukup untuk melakukan apa yang kamu inginkan di Kuan Rong. Anda merusak rumah putra mahkota dan saya akan meminta Anda membayar untuk itu. Pangeran ke-6, ku dengar ini yae candi. Bukankah itu sangat rata-rata? Uhum, Tuan Zuo, ini benar-benar keajaiban, saya janji. Benar-benar tontonan langkah di dunia ini yang tidak akan mengecewakan, hehehe. Saya lega. Ayo, langsung lihat. Zuo Fan dan Pangeran ke-6 ingin tahu tentang danau itu, bahkan mengabaikan kutukan yang mengoceh dari tetua itu. Pengabaian terang-terangan, itulah yang terjadi. Wajah lelaki tua itu berkedut saat dia membentak. Ayo tangkap pemalsu sialan ini, teman-teman. Aku ingin dia mati. Ya, Pak. Tetua lainnya membungkuk dan menembak untuk Zuo Fan. Aura perkasa mereka, penuh dengan haus darah, menutupi langit. Lianer berteriak. Awas, Zuo Fan. Oh tidak, haus darah mempengaruhi danau dan terlalu takut untuk bereaksi. Pangeran ke-6 menggigil dan menangis. Wajah Zuo Fan berkedut dan wajahnya tenggelam. Berbalik, dan melihat delapan tetua yang masuk, dia merauh. Sialan, berhenti mengganggu ku. Huh, angin kencang ditembakkan yang melewati delapan tetua. Orang-orang tua kehilangan nyawa mereka bahkan sebelum mengetahui apa yang terjadi, merosot ke tanah seperti satu ton batu batah. Tua Ba Liu Feng dan Lianer terkejut. Ah apa itu? Bang. Suara renyah bergema dan tetua terkemuka merasakan kakinya melunak, berlutut di tanah. Dia memimpin ketika angin kencang menghantamnya juga. Sekarang dia tampak pucat pasi dan diliputi ketakutan. Ti tidak mungkin. I itu dampak jiwa. Pakar ethereal stage. Zuo Fan kembali ke masalahnya, danau. Dia bertanya. Pangeran ke-6, sekarang sudah sepi. Apakah itu akan muncul? Ya, segera. Pangeran ke-6 menyeringai. Keduanya tampak seperti mereka datang untuk melihat-lihat. Mereka tenang dan suasana hati juga tenang. Akhirnya, hanya Tua Ba Liu Feng, Lianer dan tetua yang masih hidup yang memandang Zuo Fan dengan ketakutan. Orang ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Semua jenis pikiran mengalir di benak Tua Ba Liu Feng. 812. Ham. 15 menit kemudian, danau yang tenang beriak. Biji teratai salju melayang di dalam, mengeluarkan gelembung. Saat setiap gelembung pecah, benih di bawahnya hilang. Riak menjadi semakin banyak. Zuo Fan tampak fokus, menyaksikan bunga melayang ke permukaan air dari bawah, bergoyang di bawah sinar matahari. Sebanyak seribu bunga muncul, bergerak seolah-olah sedang menari. Kelopak mata Zuo Fan berkedut, menatap lurus ke arah pangeran ke-6. Pangeran itu sombong. Baiklah, Tuan Zuo, bukankah itu luar biasa? Hehehe. Zuo Fan mengangguk. Jika hanya beberapa bunga yang memiliki spiritualitas, itu tidak akan banyak. Mungkin itu terkait dengan spesies mereka. Tapi dengan seribu bunga yang berbeda semuanya menunjukkan reaksi yang sama. Hidup di dasar danau, sekarang berbeda. Persembunyian apa yang membuat adegan seperti itu terjadi? Apakah benar-benar ada terowongan angin dunia di sini? Zuo Fan bertanya pada pangeran ke-6. Katakan saja ini bukan hanya sekedar permen mata, pemandangan yang indah. Apa yang kamu maksud dengan itu? Hehehe, ya. Pangeran ke-6 menggoyangkan alisnya dengan senyum samar. Kebangkitan, sesuatu yang saya yakin tidak pernah dialami oleh Sir Zuo. Kebangkitan. Zuo Fan mengerutkan kening. Memahami pikirannya, pangeran ke-6 melompat ke putra mahkota yang tampak mengerikan. Kakak laki-laki saya adalah calon yang sempurna untuk menyaksikan acara ini. Pangeran ke-6 mengambil biji teratai salju dan melemparkannya tinggi-tinggi sambil berteriak. Makanlah, peribunga. Bang. Dengan semburan yang keras, danau itu meledak. Dengan semburan air menyembur keluar dan bergoyang-goyang di udara untuk menangkap mereka semua, kemudian melesat kembali ke danau, mengirimkan hujan tetesan air halus. Setiap tetes melepaskan cahaya kemasan samar yang bersentuhan dengan apapun. Ketika mereka menyentuh putra mahkota, orang dapat melihat bagaimana dengan setiap tetes, wajahnya yang cacat pulih. Bahkan giginya tumbuh kembali. Bahkan Tuo Baliu Feng yang agak jauh, yang tidak terjangkau oleh cahaya kemasan, sembuh dalam sekejap. Zuo Fan melihat dengan rasa ingin tahu, dengan tangan di dagunya. Pemulihan cepat, sejalan dengan raungan naga kembaliku, jika tidak lebih kuat. Tuan Zuo, bukankah itu luar biasa? Pangeran ke-enam menyeringai. Putra mahkota berdiri, menatap Zuo Fan dengan ketakutan. Kemudian dia bergegas pergi, tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Zuo Fan mengangguk, mengambil satu langkah untuk muncul di wajah putra mahkota. Dia meraih tengkoraknya, memecahkannya di atas batu acak dan memberinya tatapan menjijikan lagi sebelum melemparkannya ke tanah. Kak kenapa? Putra mahkota meratap, mulutnya yang berdarah dan ompong berusaha keras untuk berbicara. Aku tidak melakukan atau mengatakan apapun. Jadi kenapa? Pangeran ke-enam juga penasaran. Zuo Fan mengangkat bahu. Akan lebih damai tanpa omong kosongnya meracuni udara lagi. Ini bekerja. Pangeran ke-enam dimulai. Putra mahkota menangis, penuh dengan kesedihan. Ya, ini bekerja seperti pesona. Sementara saudara kandung tuba memandang Zuo Fan dalam diam, dia adalah satu-satunya yang membuka mulutnya dan pamer. Yang mulia telah menjadi korban penganiayaan dua kali sekarang, di tangan iblis yang sama, namun yang kedua kalinya tidak masuk akal. Ini bukan hari putra mahkota. Dia dipukuli di rumahnya sendiri dan dua kali lebih dari itu. Mengabaikan yang lain, Zuo Fan menatap danau lalu ke delapan tetua yang sudah mati. Jelas cahaya kemasan tidak mampu membangkitkan kembali, hanya bagus dalam penyembuhan, hanya saja itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan pil. Dengan jiwa mereka hancur, tidak ada cara untuk kembali. Selanjutnya adalah mencari tahu dari mana cahaya kemasan ini berasal. Zuo Fan mengangkat tangan kanannya, diselimuti cahaya merah dan brutal. Lengan kilin, Zuo Fan menjentikkan tangannya tepat di danau. Boom! Gerakannya seperti pedang buas, membelah danau menjadi dua. Air menjulang hingga 300 meter saat bergemuruh ke samping. Itu membuat dasar danau benar-benar terbuka. Tuan Zuo, apa yang kamu lakukan? Pangeran ke-6 terkejut dengan tindakannya. Zuo Fan berbicara, memeriksa apa yang ada di bawah. Tapi seharusnya tidak ada apa-apa di sana. Pangeran ke-6 menghela nafas. Sejak menemukan keajaiban ini, kakak laki-laki telah mengirim orang ke sana tetapi tidak menemukan apapun. Zuo Fan menatapnya tajam lalu berkata, hanya karena mereka gagal, bukan berarti aku juga akan gagal. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Menyipitkan mata, jiwa Zuo Fan menutupi danau, merasakan setiap celah dan celah, tanpa hasil. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa? Saat itu, ketika dia akan menyerah, dia merasakan sesuatu di satu sisi. Berfokus di tempat, Zuo Fan masih belum mendapatkan apa-apa. Ham, kemudian itu terjadi lagi. Zuo Fan fokus dan mata kanannya menampilkan 6 lingkaran cahaya emas. Divine Eye of the Void tahap ke-6, Void Domain. Bang. Merasa seperti menabrak tembok, Zuo Fan mencibir. Dia kemudian menunjuk ke depan dan matanya melepaskan kekuatannya. Kantong ruang seukuran telapak tangan terbentuk di hadapannya, berisi orang emas seukuran jari di dalamnya. Itu memiliki sayap transparan, berdengung saat mengepak. Tangannya memegang beberapa biji teratai salju, menatap Zuo Fan dengan panik. Benda apa itu? Pangeran ke-6 berteriak penasaran. Zuo Fan berkata, Roh bunga, makhluk yang lahir dari dunia ini, seperti roh api atau roh darah. Itu dipupuk oleh dunia, sampai memperoleh spiritualitas. Roh bunga adalah makhluk dari kayu, sebuah elemen dengan vitalitas yang melimpah. Itu sebabnya bisa sembuh dengan sempurna. Meskipun lemah dalam pertempuran, memilikinya jauh lebih baik daripada memiliki pil. Berkedip, pangeran ke-6 tampak bingung, tapi yang paling bisa dia tangkap dari itu adalah bahwa itu sangat berharga. Roh bunga adalah favorit alam dan pandai bersembunyi. Tidak ada ahli yang kuat yang akan merasakannya, apalagi menangkapnya. Sayang sekali void domain saya dapat membuat kantong ruang. Selama aku bisa merasakan lokasinya, mengaturnya akan menjebak si kecil ini, hahaha. Memegang roh bunga, Zuofan menyeringai. Bukankah itu benar? Itu terus berjuang untuk melarikan diri, tetapi Zuofan mengencangkan cengkeramannya, membuat usahanya sia-sia, sampai menyerah. Boom! Air besar yang dikeluarkan dari danau akhirnya turun dengan suara gemuruh yang dahsyat. Zuofan mengabaikannya dan menahan peri itu saat dia pergi. Pangeran ke-6 buru-buru bertanya, mau kemana, Tuan Zuofan? Menemukan untuk apa aku datang. Mata Zuofan berbinar gembira. Diperlukan tempat khusus dengan energi spiritual yang kental untuk melahirkan peri. Danau ini tidak memilikinya, yang berarti ia pindah ke sini. Sekarang saya akan meminta orang ini memimpin, membawa saya ke tujuan saya, hehehe. Pangeran ke-6 mengikutinya, Tuan Zuofan, saya juga ikut. Peri itu menyilangkan tangannya dan menatap Zuofan dengan kesal, seolah itu tidak akan terjadi. Hahaha, anak kecil, kamu benar-benar penuh semangat. Dengan seringai jahat, Zuofan menatap wajahnya yang keras saat petir hitam menyala di mata kirinya. Terkadang, menjadi keras kepala ada harganya. Apakah Anda siap untuk itu? Menggigil, roh bunga itu berkeringat, kepalanya terayun-ayun dan air berkumpul di bawahnya, seolah-olah kencing sendiri karena ketakutan. Api petir itu membuatnya terasa seperti kehancuran sudah dekat. Zuofan memegang erat-erat roh saat dia pergi, pangeran ke-6 adalah penggemar setianya. Adapun tuba bersaudara, Zuofan memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada mengurus mereka. Penatua Redian State puncak sekarang ketakutan setengah mati, masih berlutut dan gemetar seperti daun. Dia masih tidak bisa melupakan fakta bahwa Zuofan membunuh delapan anak buahnya dalam sekejap. 813, dia tidak sekalipun menatapku. Melihat punggung Zuofan, suasana hati Lian Er jatuh. Dia mulai merasa putus asa, lalu berharap, lalu kaget, lalu putus asa lagi. Tapi dia mengakhiri siklus itu dengan amarah. Tuoba Liu Feng menghela nafas. Lian Er, lepaskan aku dan lepaskan segelnya. Eh, benar. Lian Er sekarang mengingat kesulitan kakaknya dan bergegas melepaskan Yuan Qi-nya. Tuoba Liu Feng akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Melihat sekeliling, melihat lelaki tua itu tersesat di dunianya sendiri, Tuoba Liu Feng berkata. Lian Er, kali ini serius. Sebaiknya kita bergegas ke ayah. Kita harus mencoba dan kabur bersamanya. Dengan hancurnya rumah putra mahkota, konsekuensinya mengerikan. Zuofan adalah monster yang tidak peduli, mengaduk-aduk dan membuat kita menderita karenanya. Kami tidak punya pilihan selain melarikan diri dari rumah kami. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Memelototinya dengan ketidakpuasan, Lian Er cemberut. Jika bukan karena dia, kita berdua akan menderita di tangan putra mahkota. Aku bahkan tidak bisa memikirkan apa yang telah dia lakukan. Tuoba Liu Feng mengangguk. Ya, sementara bocah merusak segalanya, dia memang membantu kami. Kita harus berterima kasih untuk itu. Tapi pertama-tama kita harus melarikan diri dari sini dan tidak terseret lebih jauh. Lian Er mengangguk dan keduanya terbang menjauh, meninggalkan tetua, masih terlalu ngeri untuk bereaksi. Yang mulia, langkah kaki terdengar saat seorang penjaga melihat sekeliling untuk melihat hanya tetua yang terguncang. Penatua masih tidak bereaksi. Sambil menghela nafas, penjaga itu berteriak di telinganya. Yang mulia, monster itu sudah pergi. Gemetar, sesepu akhirnya keluar dari pingsannya. Melihat Suofan tidak ada di mana-mana, dia menghela nafas dan bangkit. Tapi kemudian dia merasa kedinginan di bawah. Melihat ke bawah, ada tambalan basah. Pef, penjaga itu terkekeh dan lelaki tua itu menjadi merah. Tatapannya menghapus seringai dari wajah penjaga itu. Ahem, apakah orang itu pergi? Sudah pergi? Berapa lama? 15 menit, penjaga itu membungkuk, menyipitkan mata, penatua itu mengangguk. Mengapa kamu baru membangunkanku sekarang? Karena tuba bersaudara. Bam! Kata-kata penjaga dipotong pendek oleh telapak tangan lelaki tua itu, menamparnya sampai mati. Melirik ke atas, mata tetua menjadi keras. Sialan, kamu pikir kamu masih bisa hidup setelah melihat semua itu. Huh! Mata tetua itu melesat ke sekeliling. Yakin tidak ada orang lain di sekitar, dia mengeluarkan celana baru dari cincinnya dan berganti pakaian. Dia kemudian bergegas ke sisi putra mahkota. Yang mulia, ada apa? Ini? Minumlah pil penyembuh ini. Tidak. Mata putra mahkota berkilat dengan kebencian, mengucapkan kata-katanya melalui gigi yang tidak ada. Bawa aku ke tetuahu, aku ingin mereka membalas dendam. Penatua membungkuk, mengerti, dia meraih pangeran dan pergi. Ada halaman luas di ibu kota, yang memiliki patung singa besar dengan kata-kata kehormatan dan kesetiaan terukir di atasnya. Di atas gerbang tertulis kata-kata tuba Manor. Berbeda dengan gerbang yang megah, angin yang bertiup dingin dan pahit, membawa serta nada suram bersama dengan debu ibu kota. Di dalam Manor, dua pria duduk tegak di tengah ruangan, mantan komandan Kuan Rong dan guru kekaisaran, Han Timoh. Sambil mengerutkan kening, Tua Batis Han ragu-ragu sebelum akhirnya melompat berdiri dengan jijik. Pengawal, panggil delapan pengawas serigala. Aku akan pergi ke rumah putra mahkota sendiri. Tunggu, saudara tuba, Anda tidak bisa membiarkannya bertindak lebih jauh. Desak Han Timoh. Menggelengkan kepalanya, Tua Batis Han kesal. Saudaraku, Liu Feng adalah putraku satu-satunya, sekarang terjebak di istana putra mahkota. Bagaimana saya bisa tenang ketika yang mulia mampu melakukan apa? Tidak peduli seberapa gelisahnya kamu, kamu tidak bisa pergi begitu saja dengan penjaga kota. Han Timoh menggelengkan kepalanya. Begitu kamu menggunakan penjaga, dan melawan putra mahkota juga, saat itulah kamu akan dianggap sebagai pengkhianat. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Katakanlah Anda bisa memobilisasi semua orang, lalu bagaimana? Anda sekarang kapten penjaga, bukan komandan tuba, pemimpin jutaan. Manor komandan tuba dikemas dengan para ahli, sembilan orang terhormat dengan kekuatan luar biasa. Bahkan jika kamu pergi, itu tidak akan membuat perbedaan, jadi apa gunanya? Bam! Membanting meja, Tua Batis Han melotot. Meski begitu, sebagai seorang ayah, yang paling bisa kulakukan adalah mencoba. Tenanglah, Saudara tuba, Han Timoh menghela nafas. Mengapa kita tidak mengumpulkan pejabat istana dan memohon kepada yang mulia, untuk bersikap lunak karena masalah lumuh. Tua Batis Han menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya, yang mulia mengeluarkan keputusan yang tidak dapat dilanggar kali ini, meninggalkan putra mahkota yang bertanggung jawab atas hal ini. Apapun yang mengganggu akan dieksekusi. Siapa di pengadilan yang mau ikut campur dalam hal ini? Han Timoh menghela nafas, yang mulia terlalu lunak terhadap putra mahkota, namun kejam terhadap para menterinya. Pendapat orang-orang tentang dia akan memburu. Tuan, teriakan datang saat seorang pelayan bergegas ke depan Tua Batis Han. Nonona muda, dia. Bagaimana dengan dia? Tua Batis Han berteriak, gadis pelayan itu tersentak. Nona muda membuatku pingsan dan lari. Dia pasti pergi ke Manor Putra Mahkota untuk menyelamatkan Tuan Muda. Sialan gadis itu. Apa dia mencoba membuatku marah sampai mati? Tua Batis Han panik, berteriak. Suruh delapan pengawas serigala mengumpulkan orang-orang, kelilingi Manor Putra Mahkota. Kakak Tuba, kamu harus tenang. Petik 2. Tidak, tidak kali ini. Paling tidak, saya akan membuat kedua anak itu melarikan diri sementara saya yang disalahkan. Keputusan Tua Batis Han sudah bulat. Sambil menghela nafas, Hantimo berteriak mengejarnya. Tua Batis Han, apakah kamu benar-benar berencana membuang semua yang telah kamu capai? Apakah anda akan menjadi penjahat bagi Kuan Rong? Tua Batis Han gemetar, tetapi matanya tegas. Sebagai komandan Kuan Rong, saya telah berjuang untuk negara saya sepanjang hidup saya, dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Tidak peduli berapa banyak yang mulia meninggalkan saya, saya tidak akan mengeluh. Tapi aku juga seorang ayah. Bagaimana saya bisa hanya duduk dan melihat anak-anak saya menanggung kejahatan yang tidak adil? Hantimo, hari ini saya mungkin dihukum karena kejahatan dan kepala saya akan menggantung tinggi di atas gerbang kota. Saya tidak akan menyesal mengetahui bahwa saya melakukan semua yang saya bisa untuk masa depan anak-anak saya. Tua Batis Han segera pergi. Hantimo menghela nafas dan bangkit untuk mengikuti. Komandan, orang-orang itu ada di sini. Kami menunggu perintah Anda. Di luar Manor, delapan pengawas serigala berkumpul. Tua Batis Han menatap mereka dan berteriak. Kami berbaris. Ya Pak, delapan pengawas serigala membungku, kegirangan menari-nari di mata mereka. Delapan tahun terakhir dihabiskan dalam keresahan, hampir tidak pernah berperang dan selalu tertahan. Sekarang mereka akan melepaskan diri, melawan putra mahkota. Namun mereka tetap bergembira. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengabdi di bawah komandan. Tunggu, Tua Batis Han. Hantimo menyusul. Tua Batis Han bahkan tidak melihat ke belakang. Pikiranku sudah siap. Aku tidak mencoba mempengaruhimu. Aku ingin ikut denganmu, teman lama. Akan sangat bagus jika saya bisa meyakinkan yang mulia untuk membiarkan mereka pergi. Jika tidak, saya akan sangat rela dicap sebagai pengkhianat bersama Anda. Sambil gemetar, Tua Batis Han tertawa. Bagus, hahaha. Tentara berbaris, semangat mereka terangkat, semangat mereka tersulut. Namun setelah dua langkah, sesosok yang mengejutkan memasuki pandangan mereka, seorang penjaga istana kekaisaran. Apakah yang mulia sudah tahu? Apakah dia datang untuk menghentikan kita? Tua Batis Han dan yang lainnya tegang. Jika ini adalah keputusan kaisar, maka sebelum mereka harus ada pasukan besar yang menghalangi jalan mereka. Tetapi penjaga kekaisaran benar-benar pergi dan panik saat melihat mereka. Komandan Tuba, Anda benar-benar dewa perang kekaisaran, dengan pikiran yang begitu cemerlang untuk meramalkan istana kekaisaran dalam bahaya dan mengirim orang-orang untuk membantunya. Istana kekaisaran dalam bahaya. Tua Batis Han dan yang lainnya tercengang. Terengah-engah, penjaga kekaisaran menunjukkan ketakutan. Ya, pangeran ke-6 membawa seorang pemuda saat dia menerobos masuk ke istana kekaisaran. Dia tak terbendung, dia hampir sampai di kamar yang mulia. 814, boom! Gelombang demi gelombang penjaga kekaisaran mengalir keluar dari gerbang istana, hanya untuk dihancurkan oleh ledakan gemuruh sebagai bagian dari diri mereka sebelumnya. Dengan gerimis darah yang terus-menerus terjadi, itu menandai akhir yang gelap dan kejam dari puluhan ribu tentara. Zuofan menjentikkan tangan kanannya yang merah dan menatap roh bunga yang dipegang erat-erat di tangan kirinya. Sepertinya dia sedang memotong rumput atau semacamnya, dan tidak membantai orang. Kali ini ke arah mana? Jangan coba-coba mempermainkanku, Pin. Menggigil ketakutan, roh bunga menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke dinding besar. Boom! Gemuruh lain terdengar. Zuofan merasa membuang-buang waktu berputar-putar untuk menggunakan gerbang depan, jadi dia membuat yang baru di sini, di tembok setinggi 50 meter. Pangeran ke-6, tetap dekat seperti fanboy sejati, merenungkan apakah Zuofan telah berhenti menjadi manusia pada saat ini saat dia terus menyerang seperti binatang yang mengamuk. Jika tidak ada cara, dia akan menemukannya. Siapapun yang melangkah di antara dia dan tujuannya akan meninggalkan tempat kejadian sebagai mayat. Atau mungkin, Zuofan tidak lagi mendaftarkan orang-orang ini sebagai makhluk hidup, hanya sebagai penghalang. Pangeran ke-6, Tuan Suo Benar-Benar Sembrono. Ini adalah istana kekaisaran yang dia masuki, membunuh kiri dan kanan. Dengan kekuatannya yang gila, tidak masalah siapa yang dia injak, tapi begitu dia pergi, kamu akan tertinggal. Dia akan pergi, menyekat tangannya dari semuanya dan Anda akan jatuh. Jin Bu Huan dan ketiga tetuanya kewalahan dengan apa yang mereka lihat, menangis dan ketakutan saat dia mendesak sang pangeran. Mereka telah mengikuti keduanya jauh-jauh ke sini, mengikuti kehancuran Zuofan dari Manor Putra Mahkota. Sekarang setelah mereka melihat kebrutalan Zuofan untuk diri mereka sendiri, mereka mengkhawatirkan tuan mereka. Pangeran ke-6, kita harus pergi sekarang, sementara yang mulia belum menyadari keterlibatanmu. Kami kemudian akan mengatakan dia memaksa kami ketika kami ditanyai dan dibebaskan dari kesalahan apapun. Pangeran ke-6 sedang berpikir, tetapi dia membentak. Huh, Tuan Zuo adalah tamu terhormat saya. Saya bilang saya akan membawanya ke apa yang dia cari dan itulah yang akan saya lakukan. Karena ini akan ditemukan, saya akan menemani Tuan Zuo untuk memastikannya. Jika Anda takut, Anda dipersilakan untuk pergi. Menjentikan lengan bajunya, Pangeran ke-6 mendengus dan mengusir keempatnya saat dia mengejar Zuofan sambil terkekeh. Tuan Zuo, tunggu aku. Ini gila. Jin Bu Huan menghela nafas, tapi kemudian memutuskan. Persetan dengan itu, kemudian dia juga mengejar. Pangeran ke-6 adalah Tuan mereka. Zuofan melangkahi apapun yang ada di hadapannya, manusia atau batu, dengan beberapa pria mengikuti di belakangnya dengan khawatir. Apa yang akan mereka lakukan setelah Zuofan pergi? Pangeran ke-6 tampaknya tidak terlalu memikirkan masalah ini, selalu berseri-seri ketika dia melihat idolanya bekerja. Ye yang mulia, penjahat itu hanya berjarak seribu meter. Saya mohon yang mulia untuk melarikan diri. Ye yang mulia, dia berada di ketinggian 800 meter. Silakan kabur, yang mulia. Yang mulia, di taman yang tenang, kedamaian pecah saat semua jenis suara gugup berteriak. Penjaga kekaisaran terus datang satu demi satu, benar-benar putus asa dan panik seperti yang mereka laporkan. Apa yang mereka katakan hampir selalu sama, bahwa penjahat semakin dekat dan mereka tidak bisa menghentikannya. Orang-orang di istana sekarang takut, tapi juga curiga. Dari mana datangnya orang aneh seperti itu tiba-tiba. Kapan Kuan Rong mengacaukan ahli yang begitu kuat? Tidak ada yang bisa memahaminya, bahkan kaisar dalam jubah emasnya. Dia sekarang mengerutkan kening, tertekan oleh perkembangan yang tiba-tiba dan brutal. Dia tidak tahu dosa tak terampuni apa yang mungkin telah dilakukan sehingga pantas mendapatkan pembalasan seperti itu. Kekaisaran Kuan Rong memiliki perlindungan sekte penjinak binatang. Meskipun benar-benar diremehkan, Bistaming sekte akan tetap peduli dengan namanya dan mempertahankannya. Jadi kenapa? Boom! Pikiran kaisar terpesona oleh suara itu. Melihat ke atas, dia melihat sebuah bukit terhempas tidak sampai 100 meter dari tempatnya berada. Ketika debu hilang, segelintir orang berjalan keluar. Yang memimpin adalah Zuo Fan, pelaku utama, dengan putra ke-6 kaisar di sisinya. Mengikuti beberapa langkah di belakang adalah yang mulia. Mulut kaisar berkedut, wajahnya jatuh. Nak, sekarang kamu mencoba memberontak. Apa yang kamu lakukan menyerbu ke istana kekaisaran dengan orang luar? Apakah karena aku tidak memberimu rumah putra mahkota? Bukankah aku sudah menebusnya untukmu dengan air terjun yang megah itu? Apakah anda harus pergi sejauh ini? Aku bodoh sekali menjagamu. Ayah kekaisaran, apa yang kamu katakan? Ini bukan pemberontakan, saya juga tidak menginginkan kursi anda. Anda hanya perlu duduk tegak dan tidak bergerak. Berpestalah, suruh para gadis menari dan abaikan kami. Pangeran ke-6 memutar matanya. Kaisar tercengang, jika ini bukan pemberontakan, mengapa kamu menerobos masuk ke istana kekaisaran? Bagaimana salahku? Menjulurkan dagunya, Pangeran ke-6 berbicara dengan bangga dan hormat. Saya ingin masuk, tetapi para penjaga itu tidak mau mendengarkan. Tamuku tersayang juga tidak sabar, ingin segera masuk. Penjaga itu menghentikan kami tanpa alasan, jadi kami melewati mereka. Alis kaisar bergetar saat dia menilai Zoufan. Kamu masuk ke istana kekaisaran karena kamu tidak sabar. Apakah anda tersesat? Tidak bisakah anda menunggu audiensi dengan saya? Sambil mengangkat bahu, Pangeran ke-6 tetap diam. Mengabaikan argumen mereka, Zoufan melihat roh yang menunjuk ke taman batu. Lewat sini. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kaisar berteriak panik. Zoufan tidak pernah memedulikannya. Pangeran ke-6 juga mengikuti Zoufan seperti sebelumnya, membuat kaisar berkedut. Kaisar merauh. Nak, hentikan dia. Tidak bisa, ayah kekaisaran. Bagaimana saya bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh ribuan penjaga? Pangeran ke-6 mengangkat bahu sambil tertawa kecil. Sambil menghela nafas, kaisar memegangi kepalanya. Sudah berakhir, bencana menimpa kita. Penjahat apa yang berani membuat keributan dengan Tua Batishan? Mengikuti teriakan ini, Tua Batishan menggiring ribuan pasukannya ke taman, mengelilinginya. Delapan penjaga serigala muncul di hadapan Zoufan, penuh dengan semangat bertarung. Yang mulia, saya meminta anda memaafkan keterlambatan saya. Tua Batishan menangkupkan tangannya ke arah kaisar. Kaisar sangat gembira. Tidak apa-apa, Komandan Tuba. Anda datang tepat pada waktunya. Tangkap pria itu. Hentikan dia dari menghancurkan segalanya. Ya Pak, Tua Batishan membungkuk dan berteriak. Delapan pengawas serigala, tangkap orang itu. Delapan penjaga serigala hendak menurut. Tunggu. Tuba bersaudara memanfaatkan momen ini untuk tiba. Tua Batishan berteriak, Liu Feng, kalian semua. Ayah, tolong cepat dan hentikan para sipir. Kita tidak bisa menyentuh pria ini. Kami hanya akan mendapatkan lebih banyak korban. Bergegas di depan komandan, Tua Ba Liu Feng dan Lianer mendesaknya. Setelah melihat kekuatan besar Zhu Fan, mereka benar-benar yakin bahwa bahkan seluruh keluarga Tuba dan pasukannya tidak akan berguna. Tua Batishan terkejut. Keluarga Tuba adalah keluarga yang mengabdikan diri untuk melayani bangsanya, selalu berani dan tajam, tidak pernah pengecut. Tapi keduanya mendesaknya untuk mundur. Siapa pria ini yang membuat mereka meminta ayah mereka sendiri untuk berhenti? Apakah tidak ada harapan sama sekali? Tua Batishan melihat lebih dekat, menemukan pelakunya akrab. Pelayan terbaik di Tianyu, Zhu Fan. Delapan pengawas serigala terlihat juga dan sangat terkejut, Zalahan masih ingat kepahitan yang dideritanya saat itu. Menghadapi musuh lama ini, ketakutan lama muncul kembali, ketakutan yang cukup kuat untuk membuat mereka goyah. Zhu Fan tidak pernah berbicara sepatah kata pun sejauh ini, tetapi kemudian Kaisar berkata, Komandan Tuba, Anda kenal dia. Bukan hanya mengenalnya, dia adalah satu-satunya sepanjang hidupku yang membuatku kalah dalam pertempuran. Tua Batishan menghela nafas. Kaisar berteriak, Maksudmu, delapan tahun lalu, Dewa Perang Kedua di Tianyu, pengganti Dugu San Tian. Tapi apa yang dia lakukan di Kuan Rong? Apakah dia seorang mata-mata? Seluruh keluarga Tuba tegang, menatap Kaisar dengan wajah berkedut. Yang Mulia, apakah Anda pernah melihat seorang komandan menggunakan pekerjaan kasar? Delapan ratus lima belas. Yang Mulia, saya tidak berpikir dia akan melakukan itu sendiri. Tua Batishan menggelengkan kepalanya, kembali ke Zhu Fan dan berteriak. Zhu Fan, karena kamu berani menerobos masuk ke ibu kota Kekaisaran Kuan Rong, aku, sebagai kapten penjaga, akan menangkapmu. Ayah. Tua Batishan mulai berteriak, menoleh untuk melihat putra dan putrinya menggelengkan kepala. Ayah, itu hal terburuk yang bisa kamu lakukan. Dia lebih biadab dari sebelumnya. Bingung, Tua Batishan menggaruk kepalanya. Sekali digigit, dua kali malu. Terakhir kali kami hanya kalah melawan pasukan. Tapi sekarang dia sendirian melawan kita semua. Namun Anda memberitahu saya bahwa saya masih tidak bisa membawanya. Ayah, jangan memandang rendah dia hanya karena sendirian. Dia masih akan memotong kita. Saudara-saudara Tuba tahu apa yang dia pikirkan, terus-menerus menggelengkan kepala. Tua Batishan masih bingung mengapa. Hahaha, apakah penghancur istana putra mahkota ada di sini? Empat sosok mendarat. Penatuahu, dia orangnya. Yang mulia putra mahkota menggendong putra mahkota yang terbaring di tempat tidur saat dia membungkuk di depan seorang pemuda berotot. Putra mahkota merangkak lebih tinggi di punggung yang mulia dan mengutup ketika dia melihat Suofan. Penatuahu, dialah orangnya. Bunuh dia. Dengan aku di sini, semuanya akan segera berakhir. Pria itu menoleh ke Suofan dan kemudian membelalakan matanya, berteriak. Kamu lagi, bocah. Suofan bingung. Pemuda lain di sebelah tetuahu menghentakkan kaki dengan keras saat wajahnya berubah. Hajingan busuk, saya kira Anda tidak mengenali kami sekarang, tetapi kami pasti mengenalinya. Setelah kekalahan itu, kami bersumpah bahwa suatu hari kami akan menarik setiap tulang dari tubuh Anda dan membuat Anda mengalami rasa sakit yang tiada duanya. Siapa yang mengira hari ini akan menjadi hari kita akan melakukannya? Tidak ada yang akan menyelamatkanmu sekarang. Hahaha, bahkan surga pun tidak. Pria itu terkekeh, melepaskan auranya yang perkasa dan bahkan membuat yang mulia gemetar ketakutan. Ini adalah kekuatan ahli tahap etiril. Sangat kuat. Elder Lang, kamu juga punya sesuatu dengan anak itu. Yang mulia bertanya. Bagus, sekarang keluhan lama dan baru akan hilang hari ini. Mata penatua Lang memerah. Huh, hanya keluhan. Hari itu di Tianyu, dia menghancurkan tubuhku. Huh, dia tidak selesai ketika suara siulan terdengar, diikuti oleh cakar naga merah besar yang menyambar keempatnya. Keempat berjuang untuk apa-apa, bahkan jiwa mereka terjebak dalam cengkeraman draconik. Mata tetua Hu terbelala. Ah, apa ini? Jiwa. Anda seorang kultifator Radiant Stage, bagaimana Anda bisa membentuk jiwa? Mengapa begitu kuat? Cakar naga merah datang dari belakang Zuofan seperti tangan ketiga. Zuofan terlihat kesal sekarang. Karena kamu selamat, tutup hidungmu. Kenapa dua kutu datang berdengung di telingaku tentang masa lalu? Bam. Cakar naga mengepal dan keempatnya meledak dalam hujan darah, memercik ke semua orang di sekitarnya. Para korban bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meratapi kematian mereka, hancur dalam tubuh dan jiwa, termasuk dua kultifator Ethereal Stage. Para saksi terdiam, dua ahli Ethereal Stage dan seorang kultifator Radiant Stage puncak tergencet seperti serangga. Tua Batis Han memandang dari anak-anaknya ke Zuofan, sekarang memahami ketakutan mereka. Zuofan bukan lagi manusia untuk dapat membunuh ahli Ethereal Stage dengan mudah. Delapan pengawas serigala goyah dan menggigil. Zuofan adalah dunia di atas mereka. Bahkan sebelumnya, sendirian mereka bukan tandingan Zuofan, tetapi menggunakan taktik gelombang manusia mereka bisa menghentikannya. Sesuatu yang mustahil sekarang, Zuofan berada di luar jangkauan mereka. Keheningan yang menakutkan terjadi. Semua orang memandang Zuofan dengan ketakutan. Seorang ahli Ethereal Stage dipandang sebagai dewa oleh orang-orang ini. Tapi mereka mati dengan cara yang paling mudah. Mengambil kembali cakarnya, Zuofan kembali ke sikapnya yang tenang. Pangeran ke-6, pin ini menunjuk ke bukit itu. Apakah ada sesuatu yang aneh tentang itu? Tidak seharusnya. Itu adalah pemandangan yang sering saya kunjungi ketika saya masih kecil. Seharusnya baik-baik saja. Pangeran ke-6 bingung saat dia melihat sekeliling. Zuofan memeriksa sekelilingnya dan tersenyum. Jadi itu adalah susunan penyembunyian, yang ditenagai oleh batu suci. Tidak heran itu sulit dilihat. Tapi apa yang disembunyikannya? Void pengusnahan. Dengan senyum menyeramkan, mata kanan Zuofan berkilat kemasan dua kali. Gemuruh. Sesuatu pecah saat itu dan pandangan semua orang berubah. Itu seperti cermin yang baru saja mengalami retakan dan mulai runtuh dan menghilang. Di depan mereka ada gua hitam pekat di bukit. Peri bunga menunjuk ke arahnya. Sambil menyeringai, Zuofan berjalan maju, tetapi sebuah teriakan datang. Tunggu, Tuan. Zuofan mulai dan menoleh ke pembicara, Kaisar Kuan Rong. Hanya kali ini, Kaisar telah kehilangan pandangan paniknya, berubah menjadi serius. Tuan, tidak peduli siapa Anda, jika Anda masuk, Anda mungkin tidak akan kembali. Penghalang ini adalah Aip Kuan Rong, dan juga katalisator. Kamu seharusnya tidak merusaknya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Terima kasih atas pengingatnya. Zuofan berjalan maju tanpa ragu dan melompat masuk. Pangeran ke-6 mengikutinya, tetapi Kaisar berteriak. Nah, Ayah Kekaisaran, sebenarnya, aku tahu tempat ini sejak lama. Pangeran ke-6 tersenyum, matanya tajam. Ini adalah Aip Kerajaan kita dan Aip Keluarga Kekaisaran. Suatu hari penghalang ini akan diangkat, hanya saja tidak ada yang berani, tapi saya yakin Tuan Zuofan akan menjadi orang yang menghancurkan segalanya. Saya telah melihat kekuatannya di pertemuan Naga Gandah. Dia tidak seperti orang-orang munafik itu. Pangeran ke-6 melompat masuk. Kaisar ingin menghentikannya tetapi hanya bisa menghela nafas karena dia sudah terlambat. Tua Batis Han bingung. Yang mulia, ada apa di sana? Mengapa? Komandan Tua Tuba, jika mereka tidak keluar, bawa anak buahmu dan lari, atau mereka akan menghancurkan. Kaisar menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Siapa mereka? Wosh. Namun, sesosok melintas dan lianer langsung melompat masuk. Tuba lianer mengejarnya. Lianer. Empat orang baru saja masuk ke gua yang gelap, mereka menghilang. Tua Batis Han berkeringat, tetapi Sang Kaisar memegang bahunya. Komandan Tua, semuanya tergantung keberuntungan sekarang. Melihat betapa mudahnya pria itu membunuh dua ahli tahap etiril, saya berharap dia dapat membawa semua orang kembali. Lalu, saya berharap Komandan Tuba membawa anak saya dan pergi. Gemetar, Tua Batis Han menatap Kaisar yang tersesat, wajahnya muram. Mengapa yang mulia meminta saya untuk melarikan diri bersama putranya? Apakah musuh, yang mulia, tubuh putra mahkota? Beri makan ke anjing, mata Kaisar dipenuhi dengan kebencian. Tua Batis Han lebih terkejut dari sebelumnya. Sementara itu, Tua Batis Han mendarat di gua dan yang dia lihat hanyalah jalan berliku melalui bumi. Roh bunga menunjuk ke depan dan Tua Batis Han mengangguk. Tapi kemudian dia mendengar teriakan dari atas dan Tua Batis Han menggelengkan kepalanya. Mengesampingkan, dia menyaksikan tiga pukulan hebat saat tiga orang mendarat dengan keras di belakangnya. 816. Mengapa kamu di sini? Anda bisa tahu dari susunan penyembunyian dan batu suci, ini di luar jangkauan dunia sekte, tempat di mana kita akan menghadapi ahli sejati. Anda kehilangan hidup Anda dengan datang ke sini. Melihat tiga wajah aneh saat mereka berjuang untuk bangun, Zuo Fan mengingatkan mereka. Pangeran ke-6 mencibir. Hehehe, Tuan Zuo, jika saya berkata saya akan membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan maka saya tidak akan menyerah di tengah jalan. Aku bisa menemukan sisa perjalanannya sendiri. Zuo Fan berbicara. Sambil mengerutkan kening, Lianer menatap Zuo Fan dengan mantap. Kami sudah menyinggung putra mahkota. Yang mulia berkata tempat ini juga menyembunyikan bencana besar bagi Kuan Rong. Saya ingin menang di sini dan meminta yang mulia untuk pengampunan. Fakta bahwa ada sesuatu yang disegel di sini menunjukkan bahwa itu di luar sesuatu yang bisa kalian tangani. Taruhan ini akan berakhir dengan kematianmu. Melirik, Zuo Fan menoleh ke Tuoba Liu Feng. Dan apa alasanmu? Menggaruk punggungnya yang terganggu, Tuoba Liu Feng terengah-engah saat dia menunjuk ke arah Lianer. Aku datang untuknya. Lucunya, alasanmu adalah yang paling masuk akal. Sekarang bawa mereka dan keluar. Zuo Fan mengangguk dan berjalan lebih jauh. Pangeran ke-6 dan Lianer berbicara dengan tergesa-gesa. Kami tidak akan pergi. Kami ikut denganmu. Tuoba Liu Feng mengerutkan kening, melihat ke atas ke lubang hitam yang tidak dapat didaki dan menggelengkan kepalanya. Seberapa dalamkah ini? Kami juga tidak bisa terbang ke sini dan akhirnya mendarat dengan kasar. Ya, hei, Tuan Zuo. Kenapa kamu tidak jatuh? Pangeran ke-6 menoleh ke Zuo Fan. Dia melihat sekeliling dan berkata, Ada Arai Bin Spasial di sini yang mencegah terbang. Bagaimana denganmu? Arai Bin Spasial adalah larik kelas 6. Apapun di bawah kelas 7 tidak dapat memengaruhi hal-hal halus. Karena saya membentuk jiwa saya, Arai tidak bekerja pada saya. Berjalan ke depan, Zuo Fan berkata, Kamu tidak bisa kembali dan aku tidak punya waktu untuk membuang susunan. Kamu hanya perlu ikut. Tentu, bersorak di dalam, keduanya langsung mengejarnya. Tua Ba Liu Feng tidak punya pilihan selain membengkak, mengerutkan kening. Zuo Fan, menurutmu siapa yang menggali terowongan ini di belakang istana kekaisaran? Zuo Fan menjawab, Kita akan tahu kapan kita mencapai akhir. Juga, pastilah seorang ahli ethereal stage. Mengapa begitu yakin? Tua Ba Liu Feng bertanya. Zuo Fan berbicara melihat sekeliling. Tidak ada yang akan mengatur susunan hanya untuk mengikat diri. Dia telah menempatkan arai kelas 6, garis pemisah antara ethereal stage dan seluruh dunia. Dengan dunia sekuler yang terdiri dari orang-orang di bawah garis ini, ini menunjukkan dia tidak ingin mereka masuk ke sini, hanya ahli tahap ethereal. Atau mungkin, hanya untuk membiarkan anak buahnya masuk. Miliknya, ya. Zuo Fan menganggu, matanya tajam. Di tanah kuan rong, selain manusia, ada juga sekte. Sekte penjinak binatang. Trio itu berseru dan Zuo Fan menganggu. Ya, orang dapat berasumsi bahwa jalan ini mengarah ke sekte penjinak binatang. Tidak masalah bagi saya jika ada banyak ahli, tidak ketika mereka semua berasal dari sekte tiga rendah. Ada pun kalian bertiga. Hehehe, kita akan baik-baik saja. Dengan Sir Zuo di sini, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Pangeran ke-6 terkekeh tanpa sedikitpun rasa malu. Zuo Fan tersenyum. Jangan terlalu senang. Saya bisa melindungi diri saya sendiri, tetapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk bobot mati. Aduh, Pangeran ke-6 menggaruk kepalanya dan lianir mendengus. Sekte penjinak binatang sedang mengawasi kekaisaran kuan rong. Mengapa itu membahayakan kita ketika kita tidak melakukan kesalahan? Mereka juga sekte yang benar yang menghot bahkan alasan. Ya, jika kita bertemu dengan salah satu dari bistamin sekte, kita hanya akan mengatakan bahwa kita menemukan terowongan ini lalu membuat identitas kita diketahui. Mereka setidaknya harus memberi kelonggaran kepada anak-anak komandan. Tua Ba Liu Feng mengangguk. Pangeran ke-6 mencibir sementara Zuo Fan mengejek. Bodoh, apakah kamu berhenti memikirkan mengapa terowongan ini begitu tersembunyi? Baik itu jalan lurus atau setan, kedua belah pihak memiliki hal-hal yang disembunyikan. Begitu seseorang menerobos masuk, membunuh adalah norma, bukan begitu. Menggigil, tuba bersaudara memucat. Zuo Fan mengolok-olok mereka. Hanya pangeran ke-6 yang memandang Zuo Fan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mempercayai Tuan Zuo untuk melindungi kita. Seperti yang aku katakan, aku hanya bisa melindungi diriku sendiri. Saya kira tidak demikian. Pangeran ke-6 mengangkat alisnya. Menurutku, kamu bisa melakukannya tapi tidak mau. Saya mendengar bahwa dalam perjalanan Anda ke Double Dragon Manor, Anda dan ketiga gadis dari Sekte Surga Mistik disergap oleh Sekte Universal Raitis. Tapi Anda memilih untuk binasa demi mereka, membantu mereka melarikan diri seperti pahlawan sejati. Hehehe, Tuan Zuo, sebagai penggemar Anda, setidaknya saya mendapat informasi yang baik. Dua lainnya mulai, menatap Zuo Fan dengan kaget. Mereka tidak pernah mengira pria seperti Zuo Fan akan begitu mementingkan diri sendiri. Berhenti sejenak, Zuo Fan mengingat hari perpisahan yang menakutkan dan penyesalan menutupi matanya, mendesah. Itu palsu. Jika saya mati untuk mereka, lalu siapa yang berdiri di hadapan Anda sekarang? Ngomong-ngomong, tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Zuo ketika dia memikirkan sesuatu. Jika Tuan Zuo ingin menyelamatkan seseorang, tidak ada yang bisa membunuh mereka. Mengabaikan jawaban Zuo Fan, Pangeran ke-6 berbicara dengan hormat dan bangga. Zuo Fan tersenyum di dalam dan menghela nafas. Dia bukan dewa. Jika dia begitu hebat, dia tidak akan takut pada orang-orang seperti penguasa surgawi. Dia tidak harus meninggalkan kinceng. Wajah Zuo Fan terlihat kesepian saat dia berpikir. Ah! Teriakan datang dari dalam terowongan. Kelompok Zuo Fan bergegas maju, mengikuti suara itu. Keempatnya tiba di ujung dan serangkaian pintu batu dihadirkan di hadapan mereka. Satu pintu dibuka sedikit, menyelinap dari dalam adalah cahaya kuning dari lilin yang menyala. Erangan juga datang dari dalam, bersamaan dengan terengah-engah. Kelompok itu mendekati pintu dan mengintip melalui celah. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita terjerat, dengan Yuan Qi mengalir di antara mereka. Lianer masih seorang wanita murni dan menyaksikan peristiwa eksplisit seperti itu membuatnya tersipu. Saat dia terhuyung kaget, dia menendang batu. Siapa di sana? Pria itu meraung, memutar kepalanya ke arah mereka. Lianer meminta maaf kepada Zuo Fan. Namun, Zuo Fan tidak peduli. Dia membuka pintu batu lebih lebar dan melangkah masuk. Saudaraku, apakah kamu sudah selesai? Saya punya beberapa pertanyaan. Kamu berani? Siapa kalian? Apa yang memberi anda hak untuk menerobos masuk ke ruang pelatihan saya? Pria itu meraung. Wanita yang terjerat dengannya berbaring di tempat tidur dan memandang dengan jijik. Zuo Fan tersenyum tipis. Apakah kamu dari sekte penjinak binatang? Apakah ada tempat khusus di sini dengan energi spiritual yang kental yang cocok untuk berkultivasi? Dari mana asalmu? Siapa anda untuk berpikir tentang tempat pelatihan berharga sekte penjinak binatang saya? Pria itu mengukur keempatnya lalu mengejek. Kamu gila atau bodoh? Anda ingin melakukannya dengan jumlah yang sangat sedikit? Kamu pasti bunuh diri? Hahaha. Pria itu terkekeh, tetapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Ya, saya datang ke sini untuk mati. Karena itu masalahnya, dapatkah anda memberi tahu saya di mana itu sebelum kita mati? Huh, itu hanya akan sia-sia untuk memberitahumu. Pria itu berteriak dan seekor macan tutul menembak dari tubuhnya, menyerang keempatnya. Mati, karena menerobos masuk ke sekte penjinak binatang. Bam! Mata Zuo Fan bersinar dingin dan cakar naga merah ditembakkan dari tubuhnya, menamparkan kucing besar itu. Kucing itu dihancurkan dengan satu pukulan, menghilang menjadi kehampaan. Dengan gemetar, pria itu menatap Zuo Fan dengan tak percaya. Ah, siapa kamu? Itu hanya akan sia-sia untuk memberitahumu. Seringai jahat Zuo Fan terpampang jelas. Celepuk, pria itu merosot mati dengan mata terbuka lebar. Dia meninggal masih kaget melihat bagaimana seorang kultifator Radiant State berhasil membunuhnya begitu cepat. Ah, wanita di tempat tidur menjerit melihat pria itu mati. Kemudian, sebuah bayangan melintas dan menimpa wanita itu. Matanya berputar ke belakang dan dia juga mati lemas. Melihat lebih dekat, penyerang sebenarnya adalah pangeran ke-6. Tapi alih-alih menjadi dirinya yang terlalu bersemangat seperti biasanya, dia menatap dengan mata merah, gemetar karena kebencian dan amarah. 817, apa yang salah dengan dia? Itu adalah pertama kalinya seseorang melihat pangeran ke-6 kehilangan kendali. Kakak beradik tuba memandang Zuo Fan dengan tatapan bertanya. Zuo Fan menatapnya, menyadari sesuatu. Kemudian dia berbalik dan terus berjalan lebih dalam keterowongan yang gelap gulita. Lianer menyusul, penasaran. Zuo Fan, apakah kamu tahu sesuatu yang tidak kami ketahui? Saya tidak. Lalu mengapa pangeran ke-6 menyerang? Untuk membungkamnya, tanyakan padanya jika kamu mau. Zuo Fan berbicara dengan wajah dingin. Lianer cemberut dan menginjak. Pangeran ke-6 menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu mengejar mereka. Suasana hatinya tidak pernah kembali ke dirinya yang ceria, bahkan berubah lebih buruk dari Zuo Fan. Lianer bingung dan sangat ingin tahu, tapi Tuoba Liu Feng menggelengkan kepalanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi, semua orang bisa melihatnya, tapi itu tidak seperti Anda bisa menanyakannya begitu saja. Bahkan jika mereka melakukannya, dia mungkin tidak akan menjawab. Jadi pilihan yang lebih baik di sini adalah tetap diam dan tidak memprovokasi dia. Lianer harus menahan kecurigaannya untuk saat ini saat kelompok itu bergerak maju. Mereka segera mencapai ujung terowongan, berhadapan dengan dinding batu yang gelap gulita. Lianer bertanya, Buntu. Hahaha, bodoh, jika ini jalan buntu, bagaimana pasangan itu bisa bersenang-senang di sini? Selain itu, dengan berapa banyak ruangan yang ada di sekitar, dengan orang yang menyebutnya sebagai ruang pelatihannya, jelas bahwa orang-orang sering datang ke sini untuk berlatih. Zuo Fan mengejek. Gadis, apakah kamu meninggalkanmu di luar gua? Anda pasti benar-benar tidak peduli dengan hidup Anda, hahaha. Lianer sangat marah. Kenapa kamu mengabaikannya? Zuo Fan merasakan dinding batu dan menyeringai. Ini adalah barisan pertahanan, seperti yang ada di sekte perencana iblis. Tanpa teknik khusus sekte, seseorang tidak bisa masuk. Apa sekarang? Kami bukan murid sekte penjinak binatang. Bagaimana kami bisa mengetahui teknik yang benar? Teriak pangeran ke-6. Zuo Fan mengabaikannya. Kamu terdengar cukup yakin ini adalah tanah sekte penjinak binatang. Uhem, bukankah kamu baru saja mengatakan hal yang sama? Dan juga pria itu. Pangeran ke-6 menunjukkan senyum cerah. Mencibir, Zuo Fan berkata. Itu hanya tebakan, dan orang itu mengatakan dia berasal dari sekte penjinak binatang, bukan bahwa ini adalah tanahnya. Aku sudah menebaknya saat itu. Pangeran ke-6 berseru. Oh, lalu haruskah kita melanjutkan? Uhem, Pangeran ke-6 menatap tajam ke arah Zuo Fan. Lianer merasa sangat aneh. Zuo Fan telah mencari sesuatu sejak awal. Lalu kenapa dia mulai mempertanyakan Pangeran ke-6? Atau apakah itu sesuatu yang diminta Pangeran ke-6 untuk dia temukan? Pangeran ke-6 adalah satu-satunya yang mengetahui niat Zuo Fan. Jadi Pangeran ke-6 membungkuk. Saya menemani Tuan Zuo untuk mencari apa yang Tuan cari. Adalah kebijaksanaan Tuan untuk melanjutkan atau tidak? Bagiku itu bukan apa-apa, sementara itu menimbulkan masalah bagimu. Pulang begitu saja. Alisnya bergetar, Pangeran ke-6 merenung lalu menganggu. Semuanya akan berjalan sesuai keinginan Tuan Zuo. Sebagai penggemarmu, aku hanya bisa memberimu dukungan penuh. Kalau begitu, Zuo Fan menganggu. Pangeran ke-6 menatap dinding dengan hati tegang. Kita lanjutkan. Zuo Fan menyeringai dan mengambil keputusan. Pangeran ke-6 berseri-seri dengan gembira. Saudara-saudara tuba bingung. Ada apa dengan mereka? Apakah Zuo Fan mencari sesuatu? Atau Pangeran ke-6? Mengabaikan tatapan penasaran mereka, mata kiri Zuo Fan berkilat dengan petir hitam. Itu menembak langsung ke dinding. Mata api petir apokaliptik, setitik api kecil meledak menjadi nyala api yang menderu-deru. Kedipan api kecil tampak kecil, tetapi meledak begitu menyentuh seluruh dinding, menutupinya dengan api yang menghanguskan. Ses! Api petir hitam mengjilat dinding, dengan petir berderak di atasnya, menggelegar telinga mereka yang hadir. Para penonton takut, menjauh darinya sehingga tidak akan melompat ke atas mereka dan membunuh mereka juga. Mereka tidak tahu benda apa yang menimbulkan ketakutan seperti itu. Hanya dengan melihatnya saja sudah seperti menatap wajah maut. Dinding gelap gulita terbakar abis untuk mengungkapkan jalan keluar setinggi 3 meter. Di luarnya ada hutan yang rimbun, memesona dan menenangkan. Energi spiritual yang kental menghantam mereka secara langsung. Ini benar-benar tanah sekte penjinak binatang. Dengan seringai jahat, Zuofan memimpin mereka keluar, dengan gembira melihat-lihat surga ini. Dianggap sama, terowongan angin dunia bisa menjadi surga atau neraka, tapi tidak peduli yang mana, tidak ada seorang pun dari dunia sekuler yang bisa memilikinya. Hanya sebuah sekte yang benar-benar dapat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Seharusnya aku tahu begitu aku tiba di Kuan Rong. Tempat pertama yang harus dilihat adalah sekte penjinak binatang, hahaha. Zuofan menunjukkan senyum senang, sementara tiga lainnya terpesona oleh pemandangan indah di sekitar mereka. Bam! Suara keras bergemas saat dua makhluk setinggi 100 meter tiba di depan mereka dengan cakar siap. Trio itu terkejut, berteriak. Binatang spiritual kelas 7, dan dua dari mereka. Sekte penjinak binatang dikenal di Tanah Barat karena keterampilan mereka yang berhubungan dengan binatang buas. Semua kultifator di Kuan Rong juga mengikuti jalan yang sama saat mereka berlatih. Mereka mungkin bisa menjinakkan binatang spiritual di luar, tetapi binatang spiritual kelas 7 berada di luar jangkauan mereka. Tapi di sekte penjinak binatang, dua makhluk seperti itu muncul, menakuti mereka sampai mati. Hanya Zuofan, setelah melihat Raja Sejati di antara binatang, mengabaikan mereka. Nyala api hitam menyala di matanya saat Zuofan berbicara. Enyahlah. Menggigil, kedua binatang spiritual itu menunjukkan ketakutan di mata mereka. Kemudian mereka jatuh dan merosot ke Tanah. Aura Zuofan yang sangat merusak membuat mereka jatuh. Yang lain memandang Zuofan terngangah. Mereka tahu Zuofan bisa menakuti binatang buas, tapi sekarang dia bisa melumpuhkan mereka. Di mana dia mempelajari seni binatang aneh ini. Zuofan juga tertegun. Dia hanya ingin menakut-nakuti mereka, tapi kemudian mereka tiba-tiba roboh. Api petir yang merusak benar-benar berada di luar lima kekuatan binatang suci yang agung, bahkan lebih efektif daripada api biru. Dia menyeringai dan terus berjalan. Dia akhirnya merasa dia adalah Raja di antara binatang buas. Di aula kuno dan kuno, seorang pria paruh bayah pucat sedang duduk di singgah sana. Barisan sesepuh di setiap sisi melepaskan aura yang kuat, ahli tahap etiril. Melihat slip batu giok yang berkedip di tangannya, pria paruh bayah itu mengerutkan kening. Pertarungannya tegang. Saya pikir mendapatkan seribu batu suci si Ewu Yue adalah kesepakatan yang mudah, tetapi bahkan dengan lima puluh sesepuh halus kami bergabung dalam perang melawan Tian Yu, kami masih terhenti. Lebih buruk lagi sekarang penatua lain meminta bantuan. Bagaimana menurutmu? Seorang penatua menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Tian Yu telah berkembang melampaui apapun yang pernah kita lihat. Bahkan tanpa tiga sekte pelindung kekaisaran turun tangan, mereka sendiri memiliki kekuatan untuk tidak hanya melawan lima puluh ahli tahap etiril kami tetapi bahkan memiliki keuntungan. Penatua lainnya berdiri dan membungkuk. Dari apa yang bisa saya katakan, agar kita menang, kita harus mengirim lebih banyak orang. Bam! Mengikuti suara keras itu, seorang pria berjanggut hitam berteriak dengan marah. Huh, kirim apa? Para sesepuh dan terhormat yang kami kirim pasti terluka parah jika tidak mati. Mengirim lagi hanya akan menambah korban kita. Ini adalah masalah antara Tian Yu dan tiga sekte penjaga. Si E Wuyo ingin membangunkan para pengkhianat itu dan ingin melakukannya melalui kita. Ren Xiaoyun ingin menggunakan plan Luo yang lemah untuk mengendalikan Tian Yu juga, itu sebabnya dia menahan diri dan mengawasi dari jauh. Tapi ini masalah Tian Yu, apa hubungannya dengan kita? Apakah Anda lupa pelajaran pahit dari delapan tahun lalu, Tian Yu licik, bengkok, dan berbahaya? Terakhir kali mereka mengambil sebidang tanah subur yang luas, memotong pendapatan kami hingga setengahnya. Apakah kita akan melakukannya lagi? Petik dua. Ya, ya, itu benar. Lebih baik kita tidak mencampuri urusan orang lain. Tetua lainnya menganggu. Pemimpin sekte menghancurkan batu giyok itu, ragu-ragu. Apakah dia akan mengirim lebih banyak orang atau menarik mereka kembali? Dia berada dalam dilema, berusaha untuk tidak jatuh ke dalam rencana itu lagi. Saat itu, sebuah suara bergema di seluruh sekte. 818. Seseorang merusak barisan pertahanan sekte. Pemimpin sekte berteriak, Tetua dan yang mulia, ikuti saya. Mari kita lihat siapa yang berani menerobos masuk ke sekte penjinak binatang. Semua orang membungkuk. Ya, Tuan. Pemimpin sekte terbang dengan para tetua di belakangnya, meninggalkan aula kosong dan sunyi dalam kesunyian yang mencekam. Berhenti. Zuofan telah memasuki sekte penjinak binatang dan membiarkan roh bunga memimpin lagi. Rombongannya melihat sekeliling dengan ketakutan dan gelisah. Tetapi ketika mereka melihat sikap santai Zuofan, mereka menghela nafas. Bung, kita menyelinap ke rumah orang lain, praktis seperti pencuri. Tidak bisakah kamu bertindak seperti itu? Berjalan-jalan seperti ini di halaman belakang mereka sendiri akan mendapat perhatian yang tidak dibutuhkan. Satu-satunya alasan kami bertahan adalah karena makhluk spiritual kelas tujuh dapat muncul kapan saja. Tapi kau terlalu mencolok. Ini seperti Anda meminta untuk ditemukan. Tim hampir tidak mengambil beberapa langkah sebelum dua murid memblokir jalan mereka. Kamu hajingan sombong, beraninya kamu menerobos masuk ke sekte penjinak binatang. Siapa kamu? Trio merunduk di belakang penjaga mereka. Zuofan melirik keduanya. Kamu belum tahu, mengapa bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna. Bagaimana kita tahu? Keduanya dimulai. Menunjuk ke wajahnya, Zuofan menyatakan. Bukankah kamu menyebutku sombong? Nah, begitulah. Puff, Lianer terkiki. Kedua murid itu merauh. Kamu mempermainkan kami. Mati. Seorang murid menyerang Zuofan dengan kekuatan penuh. Zuofan tidak memandangnya, hanya meninju udara. Bam. Murid itu keluar dengan embusan darah, pergi dari dunia ini. Murid lainnya panik, sekarang menyadari bahwa musuh berada di tahap radian lapisan ke-8, sedangkan mereka berdua hanya berada di lapisan ke-4. Namun dia tidak melarikan diri, mengangkat tangannya. Seekor elang api berukuran 2 meter berteriak saat dia membuat dirinya dikenal. Binatang spiritual tingkat 6, Scorching Eagle. Lianer berteriak. Tertawa, murid itu tampak puas. Ya, binatang spiritual tingkat 6, hahaha. Anda tidak akan pernah menduga bahwa murid-murid dari sekte penjinak binatang tidak hanya mengolah diri mereka sendiri, tetapi dipasangkan dengan hewan roh untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Anda mungkin berada di lapisan ke-8, tetapi melawan binatang spiritual tingkat ke-6. Jared, elang menangis ketakutan, pingsan karena kedinginan. Di seberangnya, mata kiri Zuofan berkilat dengan petir hitam. Murid itu tercengang, pikirannya mati rasa saat dia memperhatikan binatang roh kesayangannya. Apa yang baru saja terjadi? Pukulan datang saat dia masih bingung, mengubahnya menjadi kabut berdarah lain untuk memberi makan rumput. Zuofan memandang roh bunga di tangannya. Ke arah mana? Tersentak, roh itu tampak ketakutan juga, menunjuk ke arah yang benar. Zuofan melangkah maju. Saudara-saudara tuba tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira Zuofan hanya berani di luar sana, tetapi dia mengamuk bahkan di sekte. Hanya pangeran ke-enam yang sangat gembira, berseri-seri melihat sikap Zuofan. Itu menunjukkan bahwa Zuofan memiliki kekuatan untuk membelah sekte penjinak binatang. Itu idola saya. Luar biasa, hehehe. Sambil menyeringai, sang pangeran berjalan mengejarnya, meninggalkan tuba bersaudara untuk menghela nafas saat mereka menyeret kaki mereka. Karena kita juga dalam hal ini, mungkin juga melihatnya melalui Zuofan dan rekannya, berjalan lebih jauh, kepala tinggi, dada keluar, tepat di tengah-tengah rumah sekte penjinak binatang. Banyak murid datang mengunjungi mereka, tetapi ditakdirkan untuk direduksi menjadi apa-apa dari sambutan berdarah Zuofan. Meski semakin banyak yang datang, Zuofan tidak mengalami kesulitan. Itu menyebabkan perasaan aman yang aneh bagi Lianer, meskipun kebrutalan mengelilingi ketiganya. Tuoba Liu Feng, komandan muda yang telah melalui banyak perang, memperhatikan bahwa meskipun ada bahaya, hal itu juga diikuti oleh ketenangan. Ini adalah suasana hati yang dibuat oleh Zuofan. Selama dia memimpin, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Dia sekarang mengerti mengapa klan Luo sangat bergantung pada Zuofan. Tidak mungkin klan Luo juga merasa seperti sedang berlibur melawan kita dalam perang delapan tahun yang lalu, kan? Itu akan sangat memalukan. Meskipun ada kemungkinan besar itu benar. Sambil mendesah, Tuoba Liu Feng memperhatikan punggung lurus di depan. Dia mematikan bagi musuh dan dapat diandalkan oleh sekutunya. Aku lebih suka menjadi sekutunya. Boom! Gemuruh tidak pernah berhenti saat murid-murid Bistaming Sekte terus berdatangan. Tapi air pasang segera diikuti oleh keheningan karena masing-masing hancur karena pukulan Zuofan. Tidak butuh waktu lama untuk jumlah kematian mencapai ribuan. Murid-murid berikut sekarang merasa takut, menatap saat tim Zuofan berjalan terus sementara mereka mundur dari jalannya. Wosh! Pemimpin Sekte Bistaming Sekte, ketua dan yang terhormat akhirnya tiba. Melihat murid-murid mereka ketakutan, mereka merauh. Apa yang kamu lakukan? Serang, tangkap pencuri itu. Pemimpin Sekte, pria itu adalah monster. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia telah membunuh ribuan saudara kita dan tidak satupun dari mereka yang menyentuhnya. Itu hanya akan berakhir dengan kita semua mati sia-sia. Seorang murid membungku, melaporkan penderitaannya. Para murid lainnya menganggu. Pemimpin Sekte melihat sekeliling, ke medan mayat, lalu ke Zuofan. Lapisan kedua, kelima, dan kedelapan Radiant Stage. Lalu ada kultifator surga yang mendalam juga. Maksudmu, ini semua dilakukan oleh keempat orang itu? Tidak, pemimpin Sekte, hanya dia. Sisanya bersembunyi di belakangnya. Murid itu menunjuk Zuofan dengan ketakutan. Pemimpin Sekte mengerutkan kening, lebih terkejut dari sebelumnya. Hanya satu orang yang membantai murid-muridku. Bagaimana? Bagaimana dengan binatang spiritual Anda? Anda tidak bisa melakukannya bahkan ketika bekerja sama. Lebih baik jika dia tidak bertanya. Para murid tampak hancur, hampir menangis. Pemimpin Sekte, kami tidak tahu mengapa, tetapi makhluk spiritual kami menolak untuk keluar. Mereka lebih suka tinggal di ring mereka daripada melawan pria itu. Sepertinya mereka takut. Benarkah? Pemimpin Sekte tercengang, lalu mengukur Zuofan. Dia menoleh ke orang yang lebih tua. Keluarkan hewan rohmu. Lihat apakah ada masalah. Hahaha, pemimpin Sekte, hewan rohku telah bersamaku selama beberapa dekade dan selalu menjawab. Ini tidak seperti binatang buas yang baru dijinakkan yang dimiliki para murid. Metode para murid pasti kurang. Di saat-saat seperti ini, terserah kita, para tetua mereka untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana hal itu dilakukan. Ya, Sekte kami ahli dalam membesarkan binatang spiritual. Tapi saya melihat generasi baru tidak berlatih terlalu keras lagi, membuat Sekte kami terlihat buruk. Sepertinya kita harus meluruskan tuep ini, hahaha. Orang-orang tua itu sangat sombong bahkan sebelum hewan peliharaan mereka keluar. Para murid diam, tidak seperti mereka bisa mengeluh. Pemimpin Sekte kesal, mendapatkan musuh lebih penting. Tetua, orang yang menangkap anak ini pasti akan diingat. Hehe, jangan khawatir, pemimpin Sekte. Binatang spiritual kelas tujuh saya, Flaming Cloud Tiger, akan menjatuhkannya. Dia hanya seorang kultifator Radiant Stage. Seorang tetua mengejek sambil berteriak, Flaming Cloud Tiger, keluarlah. Tidak ada respon. Orang-orang menyaksikan pose gagahnya, namun tidak ada hewan peliharaan yang menjawab panggilannya untuk bertugas. Wajah berkedut keras, semua orang menghela nafas. Tentu saja itu tidak akan datang. Beberapa murid bahkan mencibir, menjadi bingung, tetua itu tampak malu, sementara pemimpin Sekte mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Apakah kekuatan utama Bistamin Sekte baru saja padam? Itu berarti kelompok ini khusus di sini untuk menargetkan kita. Mereka bahkan menyiapkan tindakan balasan. Meskipun dia masih tidak tahu alasan di balik itu. 819. Hahaha, orang tua, apakah kesombonganmu akhirnya bangkrut? Melihatnya berdiri di sana tanpa binatang spiritual yang bisa dipercaya, penatua lain harus menggunakan kesempatan sempurna ini untuk mengejeknya. Bicara tentang menangani anak itu ketika Anda bahkan tidak bisa menangani hewan peliharaan Anda. Menurutku kita harus mulai meluruskanmu terlebih dahulu. Kenapa kamu? Penatua memelototi pembicara. Tetapi lelaki itu menjulurkan dagunya. Jadi Anda telah membawa hewan roh Anda selama beberapa dekade, saya telah memilikinya selama satu abad. Binatang spiritual kelas 7, Ice Cap Leopard. Kami telah bekerja sama begitu lama, itu praktis manusiawi. Izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu benar-benar dilakukan. Beginilah caramu bekerja dengan hewan roh. Dengan seringai puas, lelaki tua itu menjentikkan pergelangan tangannya dan mengarahkan cincinnya ke zuofan. Ice Cap Leopard, gigit kepalanya. Ham, cincin itu dengan jelas menunjukkan reaksi, lalu mati. Lelaki tua itu membeku dalam pose agungnya, meskipun tidak ada sehelai rambut pun di sekitar hewan peliharaannya untuk menyelesaikan aksinya. Penatua pertama yang membodohi dirinya sendiri hanya harus bersikap picik dan menertawakan kemalangannya. Hehehe, orang tua bodoh, bukankah kamu hanya mengejekku? Lihatlah dirimu dan peninggalanmu yang berusia seabad, itu masih membuatmu tinggi dan kering. Korban di sini matanya berubah merah dan melotot dalam diam. Sekte pemimpin menjadi gelisah, berbicara kepada yang lain. Kalian semua mencoba juga, lihat apa yang terjadi. Semua orang memanggil hewan setia mereka, hanya saja semua hewan mereka memilih momen khusus ini untuk mengabaikan panggilan. Semua tetua terus menjentikkan cincin mereka dengan harapan hewan peliharaan mereka akan keluar pada suatu saat. Banyak hal baik yang dilakukannya. Tidak ada satu makhluk pun yang menjawab panggilan tugas pemiliknya, malah memilih keamanan cincin itu. Semua orang berteriak tak percaya. Menggunakan binatang spiritual untuk bertarung adalah spesialisasi bistamin sekte. Nama mengatakan itu semua. Tidak menggunakan binatang spiritual mereka seperti memotong lengan mereka, mengurangi kekuatan mereka hingga setengahnya. Peristiwa seperti itu merupakan bencana total bagi sekte ini. Pemimpin sekte, seorang penatua panik. Pemimpin sekte mengangkat tangannya untuk menghentikannya, meraung ke arah zuofan. Nak, apakah kamu melakukan sesuatu? Apa yang terjadi di sini? Lebih baik kau bicara yang masuk akal, atau Hahaha, itu tidak bisa lebih sederhana. Dengan seringai jahat, petir hitam menyala di mata kiri zuofan. Kamu berdiri di hadapan raja di antara binatang buas. Tidak ada binatang spiritual yang berani menghadapi saya, di bawah ketakutan akan kematian. Apakah itu cukup jelas untukmu? Semua orang bergidik, raja di antara binatang buas. Binatang spiritual dibagi menjadi beberapa tingkatan, meskipun tidak banyak yang disebut raja. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang bisa menanamkan ketakutan seperti itu ke dalam binatang spiritual sehingga membuatnya meringkuk dirinya. Itu menjadi dua kali lipat untuk hewan roh yang telah dilatih selama bertahun-tahun di antara manusia. Itu hampir tidak akan pernah meringkuk melawan aura mengancam binatang spiritual lain, apalagi tidak keluar sama sekali. Juga, dia bukan manusia yang menyebut dirinya raja di antara binatang buas. Bagaimana mereka tahu bahwa petir Zuofan yang keji terdiri dari empat kekuatan binatang suci yang digabungkan? Itu hanya dibuat khusus untuk menargetkan binatang spiritual. Kedatangan api petir berarti malapetaka. Jadi, binatang spiritual manapun dengan insting mempertahankan diri memilih untuk menjauh. Nak, bawa kebohonganmu ke tempat lain. Raja di antara binatang buas. Seolah-olah, pemimpin sekte menatap Zuofan. Bicaralah, siapa kamu dan mengapa kamu menerobos masuk ke sekte saya. Trik menyimpang apa yang anda gunakan pada hewan roh kami untuk kehilangan kendali. Memiringkan kepalanya, Zuofan mencibir. Kamu ingin tahu rahasianya. Yah, sayang sekali, itu milikku dan aku tidak memberitahu. Tentang siapa aku. Zuofan melirik pangeran ke-6 di belakang, yang tahu kapan harus diam dan menghilang ke latar belakang. Terkekeh, Zuofan menoleh ke pemimpin sekte. Aku tidak memberitahumu, meskipun tidak ada salahnya memberitahumu tentang alasanku. Saya mendengar anda memiliki surga di sini dan berencana untuk meminjamnya selama beberapa hari. Meminjam, apakah anda memiliki keinginan mati datang sebelum bulan purnama? Bulan purnama, Zuofan merenung. Pemimpin sekte mengejek, Hahaha, jadi anda hanya tahu bahwa kami memiliki area khusus, tetapi tidak detailnya. Bukan itu yang penting, karena saya tidak pernah berencana meminjamkan apapun kepada anda. Untuk masuk ke sekte saya, anda tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ya ampun, betapa percaya diri. Zuofan mengejek. Senyum pemimpin sekte berubah buas. Dan kau terlalu percaya diri, nak. Anda mungkin telah melawan binatang buas kami, tetapi jangan berpikir sedetikpun sekte saya tidak berdaya tanpa mereka. Kami memiliki lebih dari 200 ahli ethereal state di sini. 200. Tidak buruk untuk sekte tiga bawah, meski bisa dilakukan. Zuofan menyeringai. Apa lagi yang kamu ingin aku katakan, pemimpin sekte? Anda baru saja memberi saya jaminan, hahaha. Petik dua. Mata berkedut, pemimpin sekte membentak. Kutukan, nak. Anda hanya seorang kultifator ready and stage namun anda mengejek kami begitu. Tetua, bawa dia hidup-hidup. Aku akan membuatnya menyesali hari dia dilahirkan. Aku akan membuatnya membayar harga karena mengabaikan sekte penjinak binatang. Ya pak, seorang penatua membungkuk dan menyerang Zuofan. Kilatan emas mengungkapkan harimau emas setinggi 100 meter datang ke Zuofan dengan mulut terbuka. Hahaha, kultifator ready and stage manapun tidak berguna melawan ahli ethereal stage. Aku bisa menanganimu bahkan tanpa hewan peliharaan. Suara mendesing. Cakar naga besar keluar dari punggung Zuofan dalam sekejap, meraih kucing besar itu. Penatua yang sombong itu menghentikan langkahnya karena terkejut. I itu. Jiwaku, sambil menyeringai, Zuofan berkata. Ya, seorang kultifator ready and stage sia-sia melawan ahli panggung ethereal, rasa malu yang tidak berlaku untukku. Dengan suara remuk, cakar naga meremukkan harimau emas menjadi debu. Penatua memandang ketakutan, sekarat dengan ekspresi ngeri. Ses. Semua orang tersentak kaget. Dia memiliki jiwa, yang sangat kuat. Dia bisa membunuh jiwa seorang ahli dalam sekejap. Tidak ada jiwa biasa yang bisa melakukan itu. Siapa dia? Pemimpin sekte menatap Zuofan dengan mata terbelalak, bibirnya bergetar. Ah, siapa kamu? Dulu tamu, tapi sekarang. Mata Zuofan berkilat, dengan raungan dahsyat, Raja Naga Merah yang Maha Kuasa muncul dengan segala kemegahannya, melepaskan seluruh auranya. Hahaha, sekarang aku adalah malapeta kamu. Jiwa Naga Surga. Kakamu Zuofan dari sekte perencana iblis. Teriak pemimpin sekte, membuat yang lain bergidik dan bimbang. Mereka tersesat dan waspada. Bukankah sekte perencana iblis memberitahu mereka bahwa setelah Zuofan mengkhianati sekte tersebut, sekte adil universal membantu mereka dengan menghancurkannya. Mengapa bintang mati dari pertemuan Naga Ganda, murid terbaik baru dan singkat dari Tanah Barat menerobos masuk ke sekte penjinak binatang? Tidak ada orang di sini yang tahu mengapa, bahkan pemimpin sekte pun tidak. Meskipun satu hal yang pasti, ini bukanlah kunjungan sosial. Menyipitkan mata, pemimpin sekte menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Zuofan, aku belum sempat membayarmu untuk menghancurkan tim muridku di pertemuan Naga Ganda. Sekarang saya melihat Anda datang ke sini atas keinginan Anda sendiri. Huh, sekte universal raites tidak mengambil nyawamu, sebenarnya memberikan kesempatan ini kepada sekte penjinak binatang. Ini adalah pemeliharaan, membantu kami membalas dendam dan mengistirahatkan semangat murid-murid kami yang terlambat. Ya, tiga sekte superior tidak bisa membunuhku jadi apa yang bisa dilakukan oleh sekte tiga rendah yang lemah untuk mengancangku. Zuofan mengejek. Alis pemimpin sekte berkedut. Zuofan, cukup kesombonganmu. Siapa yang tahu bagaimana Anda lolos dari pengejaran sekte universal raites, tapi sekarang, di rumah bistamin sekte, ada 200 ahli ethereal stage yang mengelilingi Anda. Kamu sudah selesai. Hahaha, kata-kataku persis, hanya 200. Diam. Apa, hanya, apakah Anda mengejek sekte penjinak binatang? Huh, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari sekte kami. Memelototinya, pemimpin sekte berteriak saat dia memberi perintah. Serang. Bunuh dia. Ya, Pak. Dengan raungan yang kuat, para tetua menyerang. 200 lebih aura para ahli tahap ethereal menghantam Zuofan, menenangkan napasnya. Lianer panik di dalam. Zuofan bisa menangani satu, tapi 200. Zuofan terus-menerus mencibir di wajahnya, menyerang juga dan bentrok dengan musuh. Para tetua tercengang, seperti sesuatu yang hitam menyala dan Zuofan sekarang menggunakan pedang panjang hitam saat dijatuhkan ke atas mereka. 820. Wash. Tepi gelap gulita melintas seperti kilat dalam pandangan mereka. Para tetua tidak punya waktu untuk bereaksi saat itu memotong delapan dari mereka, menumpahkan isi perut dan darah ke udara. Bahkan jiwa mereka tidak lolos, hancur bersama tubuh mereka dari pedang hitam. Sekte penjinak binatang secara keseluruhan terguncang dan gelombang tetua berdiri di sana kewalahan. Zuofan dan pedangnya adalah semua yang tercermin di mata mereka. Hahaha, sudah kubilang, hanya 200 ahli tahap etiril. Tiga sekte yang lebih rendah hanya bisa menjadi sangat kuat tanpa adanya ahli harmoni jiwa. Mencibir, Zuofan mengejek pemimpin sekte. Pemimpin sekte penjinak binatang, katakan padaku aku salah. Wajah pemimpin sekte berkedut saat dia menatap tatapan sombong Zuofan. Pengabayan terang-terangan itu sangat mengganggunya, dia merasa darahnya naik. Tapi lebih dari itu, dia hanya diliputi keterkejutan karena delapan ahli tahap etiril terbunuh seperti itu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ahli tahap etiril pada umumnya. Apakah diabahkan seorang murid? Mereka tahu bahwa murid-murid dari tiga sekte yang lebih tinggi, terutama yang inti, jauh lebih kuat daripada yang terhormat dan sesepuh dari tiga sekte yang lebih rendah. Masalah dengan Zuofan bukanlah salah satu kekuatan, tetapi sepenuhnya berada di level lain. Membunuh ahli tahap etiril dengan begitu mudah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Tapi dia, mata pemimpin sekte bergetar saat keringat menetes di alisnya. Aneh. Pemimpin sekte, dia menjadi yang pertama dalam pertemuan naga ganda. Dia bukan penurut. Bukankah kita harus menyelesaikannya dengan damai? Seorang tetua mencoba mendekati pemimpin sekte. Kami tahu tujuannya dan tidak terlalu sulit untuk diakomodasi. Mari kita. Omong kosong. Pemimpin sekte membentak dengan marah. Dan bagaimana dengan nama sekte penjinak binatang? Apa yang akan terjadi pada kita begitu tersiar kabar bahwa seorang murid pengkhianat dari sekte perencana iblis mengamuk di dalam rumah kita sendiri? Tetapi, cukup. Pemimpin sekte melambai padanya. Dia satu orang. Seberapa kuat dia? Semuanya. Lepaskan jiwamu. Kami akan mengulurnya sampai dia hancur. Mereka semua menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada perintahnya. Ya, pemimpin sekte. Langit bergema dari semua raungan yang mengikuti saat semua jenis jiwa binatang berserakan di langit, dengan tim Zuofan di tengah. Lianer merasa seperti berada di tengah-tengah gerombolan. Kekuatan yang diberikan jiwa-jiwa ini menghancurkan dadanya, mata mereka dipenuhi dengan keinginan untuk menelannya utuh. Hanya Zuofan yang santai. Seni kombinasi peringkat teratas, Song of Paradise. Dua tetua memimpin serangan, membuat tanda saat mereka membuat jiwa mereka pergi ke Zuofan. Dua jiwa binatang besar itu tingginya 100 meter. Satu diselimuti api hijau, yang lain memiliki cahaya merah tua. Kedua burung itu berputar mengelilingi satu sama lain hingga menjadi tornado api berwarna merah dan hijau. Ini adalah serangan kombinasi, bukan jenis serangan acak sebelumnya yang bisa dibandingkan. Bahkan Zuofan mengerutkan kening, memegang pedang lebih erat di genggamannya. Seni gabungan yang mulia huyan dan sehuer. Seseorang berteriak, penuh dengan harapan. Kedua yang mulia berada di lapisan ke-6 dan mereka selalu sangat dekat satu sama lain, seperti satu orang. Serangan gabungan ini sekuat 10 ahli ethereal stage lapisan ke-6. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa memblokir serangan tanpa celah seperti itu. Persetujuan datang dari kerumunan. Pemimpin sekte menyeringai sekarang. Zuofan hanya harus membunuh 8 orang dalam serangan pertama karena anak buahnya menyerangnya tanpa koordinasi, jauh lebih lemah dari apa yang dilakukan oleh kedua orang terhormat ini. Bocah itu akan terluka parah, lalu, huh. Menyipitkan mata, pemimpin sekte menyeringai saat tornado api meledak saat bersentuhan dengan Zuofan. Langit mengambil rona merah, membuat semua orang terkesiap oleh gelombang kejut. Lianer adalah yang paling dekat dan bisa merasakan panas terik menyedot semua kelembapan dari udara, mengguncang hatinya. Bagaimana Zuofan melawan serangan seperti itu? Alis pangeran ke-6 bergetar, menatap tajam setelahnya sementara jantungnya berdebar kencang di dadanya. Gemuruh, nyala api yang ganas mencapai tinggi ke langit. Ada dua bentuk burung yang berputar-putar di neraka, bertindak seperti tungku besar, untuk memurnikan Zuofan hidup-hidup. Tanda kedua yang mulia berubah. Pemimpin sekte, kami telah menjebak bocah itu. Dia akan dibakar menjadi abu dalam beberapa menit. Lebih baik jika Tuhan membiarkan para tetua kembali. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk seorang murid, hahaha. Yang mulia luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan hari ini. Pemimpin sekte tersenyum. Keduanya tersenyum. Bukan apa-apa, ini, uh. Keduanya terguncang dan merosot mati. Yang mulia, ada apa? Pemimpin sekte berteriak ketakutan. Gelombang kejut adalah satu-satunya jawabannya karena bola api itu terbelah menjadi dua bagian yang sempurna. Kedua jiwa burung itu jatuh dari api, juga terbelah dua seperti kobaran api. Mereka memudar perlahan, kembali ke langit. Zuofan memegang pedangnya sambil berjalan keluar sambil tersenyum. Tidak buruk sama sekali. Bahkan jiwa-jiwa itu baik. Sayang sekali tidak ada yang berhasil saat berhadapan denganku, hahaha. Terkejut, semua orang menoleh ke Zuofan. Kedua yang mulia adalah salah satu yang terbaik yang ditawarkan sekte penjinak binatang. Zu Zuofan, kamu sudah keterlaluan. Pemimpin sekte berteriak, menunjuk ke arahnya. Serang, gunakan taktik gelombang dan bunuh dia. Mengau. Orang-orang berteriak ketika mereka memutuskan untuk menyerang secara keseluruhan. Langit dipenuhi dengan jiwa, mendekat dan mengencang seperti jaring, semua untuk menjatuhkan Zuofan. Bahkan dia harus mengalami kesulitan melawan begitu banyak sekaligus. Sebuah celah mungkin terbentuk dalam pertahanannya yang akan membuat seseorang menyerang dengan keras. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada kekuatan dalam jumlah. Zuofan mungkin tegang sebelumnya, tapi kali ini tidak. Dengan sebuah tanda, raungan draconik bergema dan raja naga merah yang maha kuasa bergeser. Nyala api kemasan menyala di atasnya dan itu mengubah jiwa naga surga menjadi varian terkuatnya, raja naga surga emas yang menebangi. Menerima api emas penghancur, Zuofan sekarang tahu bagaimana mengubah jiwa naga surga menjadi bentuk kelimanya. Bentuk ini meledak dalam kekuatan. Saat gerombolan jiwa semakin dekat, naga emas meraung dan melepaskan semburan api kemasan dari mulutnya yang lebar. Separuh langit mengambil rona kemasan dari nyala api yang cemerlang, seolah-olah ada dinding di tempatnya. Beberapa jiwa yang terlalu bersemangat tidak punya waktu untuk berhenti dan langsung masuk ke dalam api kemasan. Tubuh mereka bergetar dan meratap saat jiwa mereka yang lemah terbakar habis. Sisanya kaget dan membuat jiwa mereka menghentikan serangan. Lebih dari seratus jiwa sekarang menyaksikan nyala api emas yang besar. Di sisi lain, Zuofan menyeringai dan menyerang dengan pedang iblis. Dalam kilatan api kemasan, Zuofan muncul di tengah jiwa-jiwa itu, menikmati pembantaian saat dia menuai jiwa dengan setiap tebasan. Jiwa-jiwa ingin menyerang, tetapi beberapa saat kemudian, dia mematahkan pengepungan lagi. Saat mereka ingin mengejar, naga emas menahan mereka dengan nafas apinya. Pria dan naga bekerja dalam harmoni yang sempurna untuk menyisihkan lawan. The Decimating Golden Flame adalah nyala api yang ganas dan brutal. Tubuh Zuofan dibuat ulang oleh leluhur naga dan kecepatannya juga meningkat. Yang lain bisa menangkap adalah bayangannya saat dia melesat, setelah memanen puluhan jiwa yang malang. Dan setiap kali beberapa orang mendekat untuk mengelilinginya, naga emas itu akan memuntahkan api. Zuofan dan jiwa naga bekerja untuk mengurangi jumlah mereka, satu jiwa pada satu waktu, sementara mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Lebih dari seratus ahli menyaksikan tanpa daya ketika jumlah kematian Zuofan mencapai 50. Mereka tercengang melihat bagaimana pria ini bekerja sangat baik dengan jiwanya untuk mempermainkan 200 musuh. Sementara dua orang terhormat sebelumnya ahli dalam seni gabungan, Zuofan dan naga mengandalkan taktik, berhati-hati untuk menutup setiap kelemahan sambil menjatuhkan musuh. Melihat dari sudut lain, upaya sia-sia 200 orang untuk menangkap satu orang hanya untuk akhirnya kalah-malah membuat para murid dari sekte penjinak binatang putus asa dan menyesal. Bahkan pemimpin sekte tampak menangis. Ini pasti takdir, menggunakan jumlah yang banyak untuk melawan satu orang, hanya untuk menderita pada akhirnya.